Udah ya? Udah ya? Ya Udah ya pasti kecewa lah gitu, sedih Apalagi di situasi yang, itu kan tempat belajar lah gitu Sambil jalan, sambil jalan Murid-murid yang lagi belajar gitu Itu kan dikhawatiran kan takutnya pecahan beleng itu kan bisa mengenai anak-anak yang belajar kanan gitu Kasian lah, dan naik, apa ya Ya, letaknya itu kan gak di bahu jalan banget gitu Jadi kayaknya kalo iseng sampe 3 kali sih kayaknya Udah ada dugaan, sangkaan, siapa kau mungkin? Belum kan, aku baru bikin laporan kemarin Terus lebihnya nantinya tidak tunggu lagi Kau diselenggak gimana? Gak ada sih, cuman kekhawatiran dari pihak dulu Jadi sekarang kelasnya kan saya ada 4 kelas Jadi cuman dijadiin satu doang, jadi 2 kelas 2 kelasnya lagi gak keisian sayangnya Karena takutnya pas lagi belajar ada timpungan lagi gitu Nah hari ini baru mulai pasang-pasang tralis lagi yang Kan pake kaca itu biar ada ventilasi gitu loh Biar ada cahayanya kan Tapi untuk kondisi lebih belajar kesadaran antara Iya sempet ada Anak-anak sempet shock Shock, kaget Mungkin mereka yang kayak gitu cepet lari kan Cuman kan gak boleh terulang lagi, terulang lagi tuh gak boleh lah Kalo bisa kan Kasian, karena ini kan sarana buat media belajar gitu Ini yang pertama kali atau bagaimana sih Kak Ruben? Ini yang pertama kali atau bagaimana Kak Ruben? Apanya? Kejadian ini Ini udah tiga kali berarti ya? Tiga kali, ini udah tiga kali Tapi ini kan bermanfaat untuk warga gitu Warga sekitar ada inisiatif untuk akhirnya ikut mengamankan juga Pak Ruben? Iya akhirnya udah itu mengamankan dan dari pihak Polsek Udah mendengarkan laporan dari kita Kita didikian laporan dan biar pihak kepolisian aja yang bertindak langsung Berarti tidak laporan dari kita? Kemarin, kemarin baru kemarin Ya udah, udah, udah وenda pasti kecewa lah gitu Sedih Apalagi di situasi yang... Itu kan tempat belajar lah gitu Maksudnya Dan dia segala ngambil kipas angin Udah kita diem juga Bobo kipas angin Sepidol-sepidol diambil Terus sampe bawa kelam-bawa kelam diambil Ini dikasih anak kecil atau Enggak tau ya Kalau yang lempar itu kan yang pas lagi ada anak-anak belajar itu kan Itu Ada yang sore hari, ada yang malam hari Tapi kalau yang malam hari itu bawa kelam diambil semuanya Ada risiko jadi gak sih mungkin? Gak, gak ada Gue pikir kan orang itu di tengah kampung gitu Ya kan harusnya aman-aman aja Gak, memang gak ada penjagaannya Karena buat saya gak ada sesuatu yang berharga juga Gak kepikiran juga api bawa kelam diincer Tapi ada kejalanan kalau orang sejarah Kalau orang lain-orang sejarah Enggak ya Guru-gurunya sih masih guru-guru yang lama Dari awal tempat itu berdiri Masih gak ada ya? Kalau saya rasa Kalau bukan juga dijelasin itu taman yang dihibangkan oleh pokok dan keluarga Iya Itu yang dihibangkan sama keluarga Cuman kan untuk progres perbulannya semuanya kan Buku, semua fasilitas dan lain-lain tetap dari kita kan Jadi saya khawatir orang tua yang mempercaya itu ke kami Akhirnya jadi takut kan Mau belajar tapi malah jadi cerita lagi Ini bukan masalah kerugian tapi keselamatan anak-anaknya Ya makasih komen Selamat menikmati Selamat menikmati